But we will try our best, compete with them to give the best crowd Heboh di Malaysia, tiket laga timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon dan Papua Nugini kurang laku Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon akhirnya buka suara dan ungkap dua alasan mengapa Malaysia memilih Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Karena dianggap kuat untuk dihadapi Maka dari itu Kim Panggon butuh bantuan supporter timnas Malaysia sampai bawa-bawa nama Indonesia Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebagaimana diketahui sebelumnya timnas Malaysia juga menggelar FIFA MESDAY Lawan mereka Kepulauan Solomon dan Papua Nugini Bedanya animu pendukung Harimu Malaya menyaksikan pertandingan jauh dari Indonesia Jika Indonesia terjual ludes Malaysia malah sebaliknya Melalui akun resminya Persatuan Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan hanya sekitar 2.000 lembar tiket pertandingan melawan Solomon dan Papua Nugini yang baru terjual Padahal penjualan tiket pertandingan itu sudah dimulai sejak 1 Juni 2023 Terlebih lagi FAM memantahkan harga yang sangat terjangkau di stadion dengan kapasitas 20.000 penonton Harga tiket untuk semua kursi tribun terbuka adalah Rp30 atau sekitar Rp96.000 Sedangkan anak-anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun dikenakan biaya tiket seharga Rp5 atau sekitar Rp16.000 Diketahui sepinya peminat FIFA MESDAY Juni 2023 karena lawannya dianggap lemah oleh supporter Malaysia Bahkan supporter Malaysia mengatakan bahwa dirinya malas menonton timnas Malaysia karena lawan yang dihadapi cukup lemah Ujar netizen Malaysia Sebagaimana diketahui sebelumnya timnas Malaysia bersuah kepulauan Solomon di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium 14 Juni 2023 Setelah itu timnas Malaysia akan melawan Papua Nugini di stadion yang sama pada tanggal 20 Juni 2023 Melansir dari harian Metro, Kim Panggon membanta dua pertandingan tersebut kurang berkualitas Pelatih asal Korea Selatan itu justru menilai pertandingan melawan tim berperingkat lebih rendah dan lebih tinggi dari Malaysia Penting sebagai persiapan fisik dan taktik sebelum Piala Asia 2023 Kim Panggon menilai bahwa Papua Nugini dan kepulauan Solomon tidak mudah dilawan dan lawan yang cukup berat bagi Malaysia Ada dua alasan pertama yakni perbedaan fisik, kedua adalah perbedaan taktik dengan pemain-pemain tim Nas Malaysia Dalam laga persahabatan internasional ini kami mengundang dua tim yang sama hebatnya datang ke sini Malaysia Untuk menguji tim kami, kata Kim Panggon Melawan tim Kepulauan Solomon dan Papua Nugini bukanlah tugas yang mudah bagi negara Karena pemain kedua tim cukup berbeda dibandingkan tim Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia Terutama dalam hal fisik dan taktik Situasi ini sampai batas tertentu akan memberikan perlawanan besar bagi para pemain kami Dan juga dapat membantu kami untuk membentuk permainan yang lebih kuat dan enerjik saat bermain melawan tim yang secara fisik lebih bagus, besar, dan sebagainya Ujar Kim Panggon Lebih lanjut, dua pertandingan FIFA MSD ini dinilai bisa memberikan peluang untuk pemain memberikan yang terbaik Ini juga merupakan ujian yang bagus bagi kami dan akan memberikan kesempatan kepada para pemain untuk membantu karakter dan menjaga ritme permainan Karena kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi supporter di kandang melawan tim-tim yang berperingkat lebih tinggi dan lebih rendah dari kami Ujar Kim Panggon menambahkan Papua Nugini memiliki ranking FIFA lebih rendah dari Malaysia Sementara Kepuluhan Solomon lebih tinggi dari Malaysia Saat ini peringkat Malaysia ada di ranking 138 dunia Kepuluhan Solomon ada di ranking 134 dunia dan Papua Nugini 159 dunia Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang dua alasan pelatih Kim Panggon Agar supporter timnas Malaysia mau datang ke stadion Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Salam olahraga Salu ketika Salam sehat Salam sehat Keliar